Intro Bab 1546 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Medan Perang Suci Memikirkan tanah yang kacau Bluchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum Dan berkata Itu bukan Medan Perang Legion Zelot Jadi aku tidak akan bermalas-malasan Dan tidak melakukan apa-apa Ajak saudara-saudara untuk berperang di Medan Perang Suci Ayo bertarung di Medan Perang Yang mulia bukankah bagus Keren sekali menjadi tak terkalahkan Menyapu segalanya Dan menyalahgunakan musuh Setelah pertempuran dimutu Musuh hanya berada pada level yang mulia Namun karena berbagai alasan Legion Fanatik hampir mengalami kerugian besar Oleh karena itu Sekarang Luchen jauh lebih berhati-hati Dalam memimpin pasukan untuk berperang Di Medan Perang dibandingkan sebelumnya Meskipun Legion Fanatik juga berperang melawan orang suci Risikonya juga jelas Sangat besar Orang-orang suci yang dilawan oleh Legion Fanatik Sebagian besar adalah orang-orang suci Dengan tulang yang kuat Mereka hampir tidak pernah berperang melawan Para wali dengan tulang bertato Apalagi para wali dengan tulang giok Faktanya Mereka tidak dianggap ikut serta Dalam Medan Perang para suci Di Medan Perang para wali yang sebenarnya Para wali dengan tulang giok adalah kekuatan utama Para wali dengan tulang bertato Tidak dianggap sebagai tulang punggung Dan para wali dengan tulang yang kuat Hanyalah kecap Tak satu pun dari prajurit Legion Fanatik Yang telah disucikan Mereka hanyalah yang mulia emas Yang bertempur di Medan Perang para orang suci Terlebih lagi Jika Anda ingin bertarung Anda tidak punya kesempatan untuk bertarung Medan Perang orang suci berada di tempat yang kacau Di mana ada banyak orang suci manusia Yang ditempatkan di sana Dan bukan giliran pasukan fanatik Untuk masuk dan berperang Kecuali semua legion fanatik Telah menjadi orang suci Dan setidaknya telah memperbaiki tato tulang Maka hal itu mungkin terjadi Bertarung di negeri yang kacau Juga merupakan semacam pengalaman Dan juga merupakan kewajiban Semua orang suci di benua tengah Namun kondisi legion fanatik saat ini Secara keseluruhan masih jauh dari memenuhi kewajibannya Pergi ke Medan Perang yang mulia Saya sangat setuju Fat Dragon mendengar bahwa Dia bisa menyalahgunakan musuh pada level terhormat Jadi tentu saja matanya bersinar Dengan kekuatan tempur legion fanatik Jika Anda memasuki Medan Perang tingkat terhormat Itu seperti seekor harimau memasuki kawanan domba Dan Anda dapat menyalahgunakannya sesuka Anda Bagi Fei Long Yang terpenting adalah tidak ada bahaya Dan memainkan yang mulia Battlefield dapat memuaskan hal ini Saya benar-benar tidak setuju Tapi Sangguan Jin berdiri dan menentang Menggunakan kekuatan tempur kita Untuk memasuki Medan Perang yang mulia Seperti membunuh ayam dengan pisau Tidak ada tantangan dan tidak ada rasa pencapaian Saya sangat setuju dengan ketidaksepakatan Jian Siu Di sini, Lingyan juga melompat keluar Setuju dengan pendapat Sangguan Jin Kamu bertempur di Mutu Dimana 5.000 tentara dari legion Melawan jutaan orang dari Hades Yang sudah menjadi puncak dari Medan Perang yang mulia Sekarang semua legion telah mengolah tubuh emas Akan membosankan untuk melawan yang mulia Battlefield Jika mereka ingin bertarung Mereka akan melawan Shane Battlefield Petik 2 Kalian berdua renyah Yang satu lebih renyah dari yang lain Dan yang lain lebih mandiri daripada yang lain Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu Fei Long memutar matanya ke arah Jian Siu dan Jian Siu Dan berkata dengan marah Jika aku bertarung di Medan Perang para Suci Aku tidak bisa menyelamatkan hidupku sendiri Bagaimana aku bisa melindungi kalian berdua Biar ku jelaskan di sini Aku jamin salah satu dari kalian Paling banyak Kalian berdua bisa mengetahuinya Oke Berhentilah berdebat Aku bilang aku tidak akan melawan Medan Perang Orang Suci untuk saat ini Apa yang kamu khawatirkan? Lucen memperhatikan Fei Long dengan baik Dan berkata Jika kamu benar-benar jatuh ke Medan Perang para Suci Fei Long akan melindungi Sang Buan Jin Dan Kuan Seng akan melindungi Lingyan Ini aku lagi Kuan Seng terkejut sesaat Merasa seperti sedang berbaring di atas anak panah Di antara legion Kamu adalah satu-satunya dengan tubuh fisik terkuat Jika suatu hari kamu menghadapi pertempuran sengit Kamu akan berbagi tekanan dengan naga gemuk Kata Lucen Bagaimana cara saya berbagi Saya bukan tukang reparasi perisai Seru Kuan Seng dengan getir Kamu adalah perisai daging Lucen menahan kata-katanya Kuan Seng hampir pingsan karena terkejut Dan semua orang hampir pingsan karena tertawa Saya suka perisai daging Lingyan memandang Kuan Seng sambil tersenyum Menunjukkan ketertarikan yang besar pada otot besar di lengan Kuan Seng Lihat itu, jangan menyentuhnya sembarangan Atau aku akan bersikap kasar padamu Kuan Seng menjadi gugup dan memperingatkan Lingyan seperti ini Ngomong-ngomong, pasukan kita sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat Tapi lemah dalam pertarungan jarak jauh Saya harus mengatur tim penyerang jarak jauh untuk menutupi kekurangan pasukan Lucen melihat ke arah Lingyan dan berkata Rasroh memiliki bakat untuk mengembangkan panah Seribu prajurit Rasroh di legion tidak dapat menyianyiakan bakat ini Mereka harus mengembangkan panah dan berlatih pembentukan panah Tugas besar ini dipercayakan kepada Anda Ukuranmu, aku sendiri ingin berlatih keras Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mengajar orang lain Lingyan langsung menolak Jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka Payudaramu jelas besar, kenapa kamu tidak punya waktu Sebelum Lucen dapat berbicara, Fei Long bergegas untuk berbicara Membuat semua orang mati karena tawa Bocah gendut, aku sedang membicarakan banyak hal dengan Lucen Kenapa kamu menyela? Percaya atau tidak, aku menembak paruhmu dengan satu anak panah Lingyan sangat marah Petik 2, jangan bersuara Melihat Lingyan mendorong tiga kali dan empat-empat Lucen langsung menjadi marah Ini perintahku, dan kamu Lingyan harus melaksanakannya Jika seribu prajurit roh tidak bisa menguasai panah Dan mereka tidak memiliki keuntungan jangka panjang di medan perang di masa depan Aku akan membawamu Lingyan bertanya Cih, aku adalah kerabat Ratu Rasroh Dan aku juga anggota berpangkat tinggi dari Rasroh Jika aku tidak menuruti perintahmu Beraninya kau melakukan apapun padaku Lingyan berkata dengan nada menghina Sebelum Lucen bisa menjawab Fei Long datang untuk bermain trik lagi Perkosa dulu, bunuh nanti Harimau kurus di sebelahnya tidak mau kesepian Dan juga menusuk perkosa dan bunuh lagi Kalian berdua masuk ke mulutmu Lucen dan Lingyan secara tidak sengaja meneriaki naga gemuk dan harimau kurus Pada saat ini, Lingwa, yang belum pernah berbicara Angkat bicara, Lingyan Kamu telah bergabung dengan legion fanatik Dan kamu harus mematuhi perintah Lucen Aku, Garpu Lingyan terkejut sejenak Dan ketika dia sadar kembali Dia menjadi histeris Lucen Saat itu kamu mengatakan bahwa Ratu bergabung dengan pasukanmu Jadi aku bergabung dengan Linglung Akibatnya, Ratu tidak ikut bergabung sama sekali Dan aku sangat marah hingga hampir menabrak tembok Kamu menipuku untuk bergabung dengan fanatik legion Pada akhirnya aku menahannya Apakah kamu masih mengharapkan aku untuk mematuhi perintahmu Tidak ada pintu Tidak, tidak ada pintu sama sekali Lingyan berubah dari ekspresi banci lamanya Dan berteriak keras pada Lucen Begitu kamu bergabung dengan legion Itu sedalam laut Dan kamu akan bersamamu seumur hidup mulai sekarang Lucen tersenyum Tetapi berkata, legion zelot memiliki aturan bahwa Hanya orang yang boleh masuk dan tidak boleh keluar Kecuali orang mati Siapa yang membuat peraturannya? Lingyan bertanya Saya, kata Lucen Kapan jadwalnya? Lingyan bertanya lagi Sekarang, Lucen berkata lagi Aku, Lingyan gila Jika bukan karena kekuatan tempur Lucen yang menakutkan Dia akan segera menembak Lucen dengan panah Lingyan, Lucen tidak berbohong padamu Raja ini memang telah bergabung dengan pasukannya Saat ini, Lingwa berbicara lagi Mengejutkan semua orang yang hadir Ratu, aku bertanya padamu terakhir kali Bukankah kamu bilang kamu tidak bergabung dengan pasukan Lucen? Lingyan terkejut dan bertanya tidak percaya Tapi, pernyataanmu berbeda sekarang Kapan kamu bergabung dengan fanatik Legion? Sekarang, Lingwa berkata dengan ringan Aku, Lingwa tersedak dan kehilangan kesabaran sepenuhnya Dia benar-benar tidak tahu sub ekstasi apa yang dituangkan Lucen ke Lingwa Hingga membuat Lingwa sangat menyukai Lucen Itulah masalahnya Tugasmu adalah mengubah seribu prajurit roh menjadi penanam panah Karena Lingwa menyukai Lucen dan Lingyan tidak berkata apa-apa Dia hanya bisa menuruti perintah Lucen Jika tidak, Lucen akan marah Dan Lingwa tidak akan membantunya Dan dia tidak akan punya makanan enak Seribu prajurit roh kami biasanya berlatih pedang dan senjata Serta keterampilan tempur lainnya Mereka sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat Tetapi mereka jauh lebih lemah dalam busur dan anak panah Lingyan mengerutkan kening Dan berkata lagi Kami rasroh memiliki bakat dalam hal busur dan anak panah Saya bisa mengajari mereka berlatih panah Tetapi Anda juga harus siap secara mental Bagaimanapun, mereka adalah biksu setengah jalan Dan busur mereka dan fondasi panah lemah Tidak mungkin mereka menjadi tukang reparasi panah sungguhan Petik 2 Selama mereka berada di medan perang Anak panah mereka mematikan Saya tidak peduli apakah mereka tukang reparasi panah sungguhan atau bukan Lucen tahu bahwa busur dan anak panah sulit untuk dikembangkan Bagi seorang penanam panah yang kuat seperti Lingyan, seluruh benua Yuanwu juga kasar dan bersemangat Diperkirakan dia tidak akan bisa menangkap Lingyan kedua Tapi legion Zelot sangat membutuhkan serangan jarak jauh, jadi dia tidak terlalu peduli Biarkan seribu prajurit ras roh memperbaiki anak panah terlebih dahulu Baru kita lihat efeknya Jika Anda tidak berlatih selama 10 atau 8 tahun Anak panah yang dipadatkan dengan energi sejati tidak akan mematikan sama sekali Lingyan menggelengkan kepalanya Dan berkata, jika mereka pergi ke medan perang Mereka akan menjadi paling banyak seperti 10 pelayan Tidak apa-apa untuk menembak roh primordial Tapi itu bukan ancaman bagi prajurit dengan level yang sama Apalagi menembak orang suci di tingkat yang lebih tinggi Apakah ada cara lain untuk membuat busur dan anak panah mereka mematikan dalam waktu singkat? Lucen bertanya Tidak, Lingyan berkata dengan tegas Memiliki Namun, Lucen langsung keberatan Dan berkata, ketika umat manusia kita mempertahankan kota Kita akan memiliki panah esensi sejati khusus untuk bertahan dari udara Bukankah tidak mungkin bagi kita untuk menggunakan panah esensi sejati khusus seperti itu? Mengapa melakukan ini? Tanda tanya Kamu ingin menggunakan esensi sejatimu sendiri untuk memadatkan panah Maksudmu panah esensi asli? Lingyan tiba-tiba menyadari Dan berkata lagi, panah asli dari esensi nyata perlu mengkonsumsi banyak energi batu roh berpola biru dan sifat Mematikannya jauh lebih buruk daripada panah kental esensi asli Dan itu hanya dapat digunakan sekali Kamu tidak mampu mengkonsumsi seribu anak panah Berapa banyak batu roh bergaris biru yang dibutuhkan untuk membuat panah esensi sejati? Lucen bertanya Panah esensi sejati yang besar membutuhkan 50 ribu kati Yang sedang membutuhkan 30 ribu kati Dan bahkan panah kecil untuk keperluan pribadi membutuhkan 10 ribu kati Lingyan melirik Lucen dan berkata Saya tahu Anda memiliki banyak batu roh berpola biru Tetapi jika Anda ingin membangun tim perbaikan panah yang terdiri dari ribuan orang Tanpa dukungan ratusan ribu panah esensi asli Kamu tidak bisa bertarung sama sekali Berkelahi Biarkan aku pergi Siapa yang mampu membeli konsumsi sebesar itu? Lucen terkejut Merasakan satu kepala dan dua besar Dia memiliki banyak batu roh berbutir biru bernilai 100 juta kati Tetapi membuat panah sungguhan membutuhkan 10 ribu kati batu roh bermotif biru Yang dia tidak mampu beli Jadi, itu ide burukmu Ribuan pembudidaya panah tidak mampu menggunakan panah esensi fisik yang sebenarnya Kata Lingyan Ngomong-ngomong Satu anak panah menghabiskan 10 ribu kati batu roh bergaris biru Batu roh bergaris biru kualitas apa yang kamu maksud di sini? Lucen tiba-tiba memikirkan sesuatu Jadi dia bertanya Tentu saja itu adalah batu roh bermotif biru yang beredar di benua Yuanwu Bagaimanapun, memainkan ini adalah ritme membakar uang Dan tidak ada yang mampu membelinya Kata Lingyan Batu roh bergaris biru yang beredar di pasaran semuanya berkualitas rendah Yaitu 10 ribu kati batu roh bergaris biru kualitas rendah dapat membuat anak panah Bagaimana jika berkualitas tinggi? Lucen bertanya lagi Energi yang terkandung dalam batu roh bergaris biru berkualitas tinggi adalah 10 ribu kali lipat energi yang terkandung dalam batu roh bergaris biru berkualitas tinggi Satu kati batu roh bergaris biru berkualitas tinggi dapat membuat panah esensi sejati Lingyan tersenyum Dan berkata lagi Masalahnya Batu roh bergaris biru berkualitas tinggi sangat langka Di mana kamu bisa menemukannya Saat berikutnya, senyuman Lingyan tiba-tiba membeku Dan mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf Sebab, entah dari mana Lucen menyeret keluar tambang lingxi bergaris biru Lebarnya beberapa kaki dan panjangnya lebih dari 10 kaki Dan meletakkannya tepat di depan Lingyan Tambang lingxi bergaris biru memiliki garis-garis jernih Cahaya biru dan jernih yang sebenarnya berkualitas tinggi Tambang batu roh bergaris biru ini berkualitas tinggi Sekitar 100 juta kati Dapatkah menghasilkan 100 juta panah esensi sejati Kata Lucen Ini, begitu banyak batu roh bergaris biru berkualitas tinggi Kamu benar-benar orang super kaya Dari mana kamu mendapatkannya Lingyan memandangi tambang lingxi bergaris biru berkualitas tinggi Dan sangat terkejut hingga dia bahkan gemetar ketika berbicara Jangan khawatir dari mana kamu mendapatkannya Kamu hanya perlu memberitahuku Apakah 100 juta panah esensi sejati cukup? Lucen tidak menjawab pertanyaan Lingyan Tapi terus berkata begitu Tentu saja itu cukup 100 juta anak panah dapat melawan setidaknya 10 pertempuran besar Lingyan menghela nafas Dan berkata dengan emosi Aku tahu kamu, Lucen Kaya, tapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu kaya Aku masih meremehkanmu Saat anak panahnya hampir habis Beritahu saya terlebih dahulu Dan saya akan membuatkan anda 100 juta anak panah lagi Lucen mengatakannya lagi Lagi pula, batu roh bermotif biru berkualitas tinggi di tangannya Tidak hanya 100 juta kati Tapi ratusan juta kati Yah, kamu punya uang Kamu luar biasa Aku masih meremehkanmu Lingyan terkejut lagi Dan menghela nafas lagi Dan dia sepenuhnya yakin Jangan meremehkan Cepat mulai bekerja Kata Lucen 100 juta anak panah esensi sejati Tidak hanya membutuhkan batu roh berbutir biru Tetapi juga bahan lain Dan saya tidak dapat membuatnya sendiri Lingyan berpikir sejenak Lalu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Fei Long Fatboy adalah seorang pandai besi Dan memiliki bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat panah Aku butuh bantuannya Kalau tidak aku tidak bisa mendapatkannya Tidak masalah Aku masih memiliki banyak periperak di tanganku Yang bisa digunakan untuk melemparkan panah Fat Dragon menepuk dadanya Dan berkata Aku akan membuat beberapa cetakan Yang bisa digunakan untuk membuat anak panah secara bertahap Tidak perlu dibuat dengan tangan sama sekali Yang sangat menghemat waktu Senang rasanya memiliki seorang kastor Lingyan menghela nafas lagi Bagaimana kamu bisa membuat anak panah Jika kamu tidak memprediksiku Pada saat ini Slender Tiger juga membodohi dirinya sendiri Saya adalah seorang insinyur mekanisme dan ahli dalam membuat anak panah Saya akan merancang bentuk anak panah Dan memastikan bahwa kekuatan panah esensi sejati akan ditingkatkan Lingyan sangat gembira Dengan partisipasi dari kastor dan master mekanisme Tidak butuh waktu lama untuk membuat 100 juta anak panah asli dengan esensi nyata Setelah Lucen menangani masalah legion fanatik Dia menyelinap ke gunung belakang untuk mencari energi spiritual yang cocok untuk berlatih Tujuh hari kemudian Tubuh emas Lucen sepenuhnya terkonsolidasi Wilayahnya juga stabil Dan dia bergerak menuju menjadi orang suci Kecepatan kultivasi ini sangat cepat Dan bakat seni bela diri lainnya dapat mengkonsolidasikan tubuh emasnya dalam beberapa bulan Tentu saja, ini pasti merupakan hadiah dari tanah daging Tuhan Tanpa tubuh berkah energi khusus dari tanah daging dewa Dalam waktu sesingkat itu, apalagi yang mulia tubuh emas Saya khawatir bahkan yang mulia King Tian belum turun tangan Tanah para dewa dan daging benar-benar bagus Jika Anda berlatih seperti ini selama satu atau dua bulan Kehilangan martabat dan menjadi orang suci bukanlah mimpi Lucen penuh ambisi, siap untuk lurus ujian dan terus bergerak menuju puncak seni bela diri Saat ini, Zhuosue muncul, memegang surat merah Siapa yang mengadakan pesta pernikahan dan mengirimkan undangan? Petik 2 Lucen melihat surat di tangan Zhuosue dan berkata sambil tersenyum Namun, saya berada pada saat kritis dalam kultivasi Dan saya tidak punya waktu untuk pergi ke perjamuan apapun Yan Luo Jiao mengadakan acara yang membahagiakan dan mengundang Anda untuk hadir Anda bisa melihatnya sendiri Zhuosue melemparkan buku Kamboja itu kepada Lucen dan berkata dengan marah Lucen mengambil surat itu dan membacanya, membukanya, dan langsung tertawa Karena surat undangan tersebut bukanlah undangan Melainkan surat tantangan, yang mengharuskan Lucen pergi ke Sekte Yan Luo Untuk menerima tantangan tersebut dalam waktu 7 hari Jika dia tidak membaca surat ini, dia akan memikirkan peristiwa besar Yaitu Sekte Sang Yan Luo menendang Ola Beberapa bulan yang lalu, dia menjalin hubungan dengan Sekte Yan Luo Dan mengancam akan menendang pemimpin Sekte Yan Luo Feng Sa pada pertemuan tersebut Setelah itu, karena banyak hal yang harus dilakukan, dia melupakannya Tidak pernah terpikir olehku bahwa Feng Sa tidak lupa, dan bahkan mengirimkan surat tantangan Dia benar-benar minta malu Meskipun baru beberapa bulan berlalu, Lucen telah mengembangkan tubuh emas Dan dia juga dapat mengaktifkan pedang ke-6 Zantian Kekuatan tempurnya tidak lagi sama seperti sebelumnya Feng Sa bukanlah raja yang sebenarnya, tetapi seorang bijak tulang giyok biasa Dan dia bukan lagi lawannya Feng Sa mengundang saya untuk menendang rumahnya Bagaimana menurut Direktur? Lucen bertanya sambil tersenyum Tidak bisa melihat Zuo Sui masih berkata dengan marah Kalau begitu, haruskah aku pergi atau tidak? Lucen bertanya lagi Tentu saja aku tidak akan pergi, apakah kamu mencari kematian? Zuo Sui memutar matanya dan berkata Meskipun yang mulia hanya berjarak satu tingkat dari orang suci Ada perbedaan tiga tingkat antara anda dan Feng Sa Bagaimana anda bisa mengalahkan Feng Sa? Tubuh emas, aku pasti akan mengalahkan Feng Sa Lucen tersenyum Tundukkan kepalamu, kamu sungguh berengsek Coba kalahkan aku Zuo Sui merasa Lucen sedang membual Jadi dia menjadi marah lagi Aku tidak sedang menyombongkan diri Aku benar-benar bisa mengalahkanmu Tapi aku tidak ingin menyakitimu Kata Lucen Sakiti aku Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu melukai rumah sakit ini Selama ini hanya rumah sakit ini yang menyakiti orang Dan tidak ada yang bisa menyakiti rumah sakit ini Kamu tidak perlu membuat anak nakal yang suka menyombongkan diri Jika kamu percaya padaku seratus persen Kamu akan mati Mendengar ini, Zuo Sui menjadi sedikit bersemangat Bahkan membual tentang apa yang tidak ingin dia banggakan Yah, Dekan tidak terbatas dalam pertempuran dan tak terkalahkan di dunia Saya tidak berani menantang Dekan Lucen tersenyum dan berkata Bahkan jika Feng Sa tidak menulis surat tantangan Aku masih harus pergi ke Sekte Yanluo untuk menendang Ola Belum lagi dia mengambil inisiatif untuk mencari kematian Dan aku terlalu malu untuk melepaskannya Meskipun kamu telah mengembangkan tubuh emas Kamu masih berada di level yang mulia Sangat tidak aman untuk bertarung melawan Feng Sa Zuo Sui berpikir sejenak Dan berkata Saya menyarankan Anda berlatih lebih lama Dan ketika Anda menjadi orang suci Anda akan stabil saat melawan Feng Sa Sekarang sudah stabil Dan hari bunga bakung sudah dingin sebelum bisa disucikan Lucen terdiam Seolah sedang memikirkan sesuatu Dan bertanya Feng Sa mengirimkan surat perang dengan huruf merah Apakah ini berarti dia telah menyebarkan undangan secara luas Dan mengundang pejabat tinggi dari kekuatan lain Untuk menyaksikan pertempuran tersebut Dari Sekte Yanluo Kamu menebaknya dengan benar Banyak kekuatan yang memang telah menerima undangannya Bahkan Istana Chang pun telah menerimanya Kata Zuo Sui Kalau begitu aku harus melangkah lebih jauh Dan mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan reputasi Akademi Tianhuang Lucen Dian bergantung pada Sekte Yanluo dan tidak berniat berlatih Jadi dia ingin segera berangkat Dia ingin menyingkirkan Feng Sa secepat mungkin Sehingga dia bisa berlatih dengan ketenangan pikiran secepat mungkin Sejak kontes yang mulia dan kontes orang suci Akademi kami telah mendapatkan reputasi Dan kami telah merekrut banyak murid baru Kami tidak membutuhkan Anda untuk menambah reputasi Akademi Zuo Sui mengikuti Berkata demikian Dengan nadanya Dia masih menasihati Lucen untuk tidak pergi Tidak Akademi belum mendapatkan ketenaran Tetapi Akademi telah memenangkan banyak hadiah dalam kompetisi Dan murid-murid baru itu datang untuk mendapatkan pil yang mulia Kiwen Lucen langsung membalas Membuat Zuo Sui terdiam Faktanya juga sama Kumpulan pil yang mulia Kiwen yang diperoleh dalam kompetisi Legion fanatik tidak menyukainya Dan mereka tidak membutuhkannya Jadi mereka secara alami mengembalikannya ke Akademi Orang luar bergabung dengan Akademi Tianhuang justru karena kumpulan pil yang mulia Kiwen Dan itu bukan karena reputasi Akademi Tianhuang yang hebat Akademi Tianhuang miskin dan pilih-pilih Dan bahkan tidak ada raja sejati Bagaimana bisa Begitu terkenal Tentu saja Murid baru yang diterima di Akademi hanya berada pada level terhormat Tidak ada satupun yang berada di level suci Dan mereka tidak berani menerimanya Karena sebagian besar pil bijak tujuh pola yang dimenangkan Zuo Sui dari kompetisi Telah didistribusikan ke pasukan fanatik Dan dia juga berharap untuk mengembangkan seluruh pasukan fanatik Di arah Akademi Hanya sebagian kecil dari pil bijak tujuh butir yang tersisa Yang hanya digunakan oleh Zuo Sui dan Paman Li dari Suge Zuo Sui tidak berani menerima murid baru di tingkat suci tanpa tambahan Kiwen Seinpil Jika tidak, jika Anda menerimanya dan Anda tidak memiliki sumber daya untuk mengolahnya Dan mereka pasti akan pergi, maka lebih baik tidak menerimanya Selain itu, prajurit yang telah mencapai tingkat suci pada dasarnya memiliki kekuatan tetap Yang akankah melompat tanpa alasan untuk datang ke Akademi Tianhuang Melihat Lu Chen telah memutuskan untuk pergi, Zuo Sui tidak punya pilihan selain membujuknya Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti Dia harus pergi untuk melindungi Lu Chen Jika Lu Chen tidak bisa mengalahkan Feng Sa, dia tidak akan terlalu peduli Dan akan mencoba yang terbaik untuk membawa Lu Chen kembali Saat mereka berjalan keluar dari gerbang gunung dan terbang langsung ke kota kuno terdekat Keduanya tiba-tiba menemukan seseorang mengikuti mereka Tidak lain adalah Ling Wa yang mengikuti Aku ingin mengajakmu jalan-jalan Ling Wa berinisiatif untuk berbicara Aku hanya sedang berkencan, dan aku akan kembali setelah pertarungan Tidak ada yang bisa dilakukan Lu Chen mengerutkan kening Terakhir kali dia pergi ke istana King Ning Ling Wa juga menyuruh untuk pergi bersamanya Kali ini alasannya sama Tidak akan ada masalah, kan? Senang rasanya berjalan-jalan Agak membosankan tinggal di akademi sepanjang waktu Ling Wa berkata begitu Kamu akan mengolah tulang giyok Kamu harus tenang dan berlatih Bukankah kamu harus berlarian bersamaku? Kata Lu Chen Saya punya ukuran, jadi jangan khawatir Kata Ling Wa Melihat desakan Ling Wa Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah dan hanya membawanya bersamanya Dia hanya bolak-balik Selama penerbangan Zuo Sui tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen Ling Wang sepertinya tertarik padamu Kamu terlalu banyak berpikir Ling Wang hanya ingin berjalan Lu Chen langsung menyangkalnya Tetapi dia memiliki pemikiran lain di benaknya Yaitu perilaku Ling Wa yang tidak normal Sejak dia datang ke Akademi Tianhuang dan bersekolah di Suge Ling Wa tampak menjadi orang yang berbeda Ratu Eldar yang dingin dan angkuh telah tiada Sebaliknya, seorang pengikut Kemanapun Lu Chen pergi Dia pergi Seolah dia tidak bisa meninggalkan Lu Chen sejenak Apa alasan yang menyebabkan temperamen Ling Wa berubah drastis? Hal ini membuat Lu Chen harus memikirkan fakta bahwa api langit telah padam Apakah ada hubungannya dengan Ling Wa? Ling Wa? Tapi tubuh Roes Agama Yan Luo Di kedua sisi gerbang yang tertutup Ada banyak sekte Yan Luo yang berdiri Siap bertarung Tiba-tiba, pintu terbuka Dan pemimpin Feng Zha melangkah keluar Ditemani oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi dari banyak kekuatan Sejak dua kontes yang diselenggarakan oleh Chang Wang Mansion Sekte Yan Luo dan Akademi Tianhuang telah membentuk keluhan yang tak terpecahkan Murid baru Feng Zha yang paling menjanjikan He Sen tiba-tiba kalah dalam kontes yang mulia Dan dipukuli berkeping-keping oleh seorang anak laki-laki gemuk di bawah-bawahan Lu Chen Dan dia hampir tidak berguna Feng Zha selalu berselisih dengan Zhuosue Dan dikalahkan oleh Zhuosue dalam kontes orang suci Dan keluhannya semakin dalam Apa yang paling tidak bisa diterima Feng Zha adalah bahwa sikap tidak hormat Lu Chen terhadapnya justru membuatnya menderita saat mutu keluar Dan dia bahkan berani mengatakan bahwa dia akan datang untuk menendang Jim dalam tiga hingga lima bulan Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya jika dia tidak membunuh Lu Chen Ayo Seperti yang kita ketahui bersama Zhuosue menghabiskan banyak uang dan berhutang banyak kepada Raja Chang untuk menculik Lu Chen dari Wastelen Timur Dapat dikatakan bahwa Lu Chen adalah satu-satunya murid yang diandalkan Zhuosue Dan merupakan ibu kota yang diandalkan Akademi Tianhuang untuk berbalik Feng Zha memutuskan untuk membunuh Lu Chen dan memberikan pukulan fatal kepada Zhuosue Membuat Akademi Tianhuang kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bangkit Sudah beberapa bulan sekarang, tetapi lima bulan lagi Feng Zha tidak bisa menunggu lebih lama lagi Jadi dia hanya menantang Akademi Tianhuang Meminta Lu Chen untuk menebus janjinya dan datang untuk menendang Akademi tersebut Pada saat yang sama ketika Feng Zha menulis surat perang, dia juga menyebarkan undangan secara luas Mengundang pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan untuk datang dan menyaksikan pertempuran tersebut Feng Zha meminta pejabat tingkat tinggi dari semua kekuatan untuk melihat bagaimana Lu Chen meninggal Bagaimana Zhuosue menangis, dan bagaimana Akademi Tianhuang menurun Awalnya, Feng Zha masih menerima pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan di lobi pusat pengajaran Tetapi ketika dia menerima transmisi suara dari murid luar yang mengatakan bahwa Lu Chen telah tiba Dia memimpin kerumunan untuk menyapa Lu Chen Sehat Di langit yang jauh, tiga sosok terbang muncul Terbang menuju Sekte Yanluo Pejabat tingkat tinggi dari semua kekuatan melihat ke atas dan sekilas mengenali dua dari tiga sosok Zhuosue dan Lu Chen Ketika semua orang melihat wanita spirit race lainnya, wajah mereka sedikit berubah, dan mereka semua tetap diam Kelahiran Rasroh telah menyebar ke seluruh benua Yuanwu, dan telah diketahui hingga ke benua tengah Raja Roh diam-diam datang ke benua tengah dan membawa serta ribuan prajurit Rasroh Mereka bisa disembunyikan untuk sementara, tapi tidak bisa disembunyikan seumur hidup Pada awal dua kompetisi yang diadakan di Istana Chang, begitu legion Lu Chen memasuki arena Anggota suku Roh di legion tersebut tidak sengaja bersembunyi, dan langsung dikenali Namun di wilayah Istana Raja Chang, Raja Chang secara alami menangani urusan klan Roh Dan kekuatan kecil dan menengah lainnya tidak berani campur tangan Hanya saja Raja Chang tidak melakukan gerakan apapun, dan tetap membiarkan orang Lingzu berlatih di Akademi Tianhuang Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran Raja Chang Ada pun Raja Roh, meskipun dia adalah Raja dari Rasroh, meskipun dia memiliki status bangsawan di sisi manusia Dia tidak cukup memenuhi syarat untuk kekuatan biasa, jadi dia tidak bisa begitu saja berpegang teguh pada itu Meskipun Raja Chang belum menghubungi Raja Ling, siapa yang berani menghubungi Raja Ling sebelum Raja Chang Kecuali, saya tidak sabar untuk hidup Oleh karena itu, semua kekuatan harus berpura-pura bahwa semuanya normal ketika mereka melihat Raja Ling Dan tidak ada yang berusaha untuk menyenangkannya Fengza menatap Lingwa sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Lu Chen Saat dia bertarung dengan Lu Chen, tidak ada yang bisa campur tangan, bahkan Ling Wang pun tidak Dia tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Raja Ling, dan dia tidak berani menyinggung Raja Chang, jadi dia hanya berpura-pura tidak tahu Lu Chen, pemimpin sekte telah lama menunggumu di sini bersama pejabat tingkat tinggi dari semua kekuatan Fengza tertawa, pertama sopan dan kemudian tentara, tetapi mengabaikan Zuo Sui, dan berbicara langsung dengan Lu Chen Kamu hanyalah murid Akademi Tianhuang, dengan alam rendah dan status rendah Dan kamu disambut oleh pejabat tingkat tinggi dari berbagai kekuatan Kamu benar-benar mempunyai banyak wajah Hai, sebelum mendarat, Lu Chen masih di udara Dan dia telah melambaikan kekuatannya dengan penuh semangat Dan menyapa kerumunan di bawah sambil tersenyum Hai semuanya, saya di sini Saya benar-benar minta maaf membuat semua orang menunggu lama Waktu Maaf, kamu bisa bunuh diri dan meminta maaf Fengza berkata setengah benar, setengah salah, dan setengah bercanda Tidak apa-apa kalau bunuh diri Masalahnya aku punya kebiasaan bunuh diri dengan seseorang Lu Chen tersenyum Apakah kamu sering berani bunuh diri? Fengza bertanya sambil setengah tersenyum Benar, aku akan bunuh diri sepuluh atau delapan kali sepanjang tahun Dan ada ratusan orang yang menemaniku Lu Chen tersenyum Dan berkata lagi Apakah Tuan Feng juga suka berpura-pura bunuh diri? Tuanku tidak membosankan Petik 2 Kata Fengza Memutilasi diri sendiri tidaklah membosankan Bunuh diri yang dilakukan sendiri adalah hal yang sangat serius Tuan Feng sebaiknya mencobanya Dijamin sangat menyenangkan Sekali ketagihan akan bermanfaat bagi kehidupan Lu Chen berkata sambil tertawa Dan segera membuat Fengza tercengang Pemimpin ini bercanda denganmu Kamu tetap menganggapnya serius Ikmu membuat orang khawatir Fengza sedikit mengernyit Wajahnya menjadi sedikit dingin Awalnya, dia ingin menggoda Lu Chen sedikit Dan memberikan pukulan pada Lu Chen Tapi dia tidak pernah menyangka Lu Chen Sun mengukulnya dengan getah sebelum dia bisa turun dari kudanya Yang diam-diam membuatnya kesal Saya juga bercanda dengan pemimpinnya Bukankah pemimpin Feng serius? Lu Chen membalas secara langsung Menyebabkan Fengza mengerutkan kening Bukankah kamu di sini untuk menendang Jim? Jika kamu tidak turun Bagaimana cara kamu menendang? Wajah Fengza menjadi sangat dingin Dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen dengan mulutnya Dan dia tidak terlihat baik Lima naga bertarung Lu Chen menjerit pelan Dan mendengar suara nyanyian naga Lima urat naga terpisah dari tubuhnya satu demi satu Muncul dan mengelilingi tubuhnya Pada saat itu Lima totem naga muncul di mata Lu Chen Satu merah Satu kuning Satu biru Satu hijau Dan satu hitam Pada saat ini Kekuatan Lu Chen melonjak hebat Dan auranya melonjak Seperti dewa naga yang muncul di dunia Memandang rendah dunia Saat berikutnya Lu Chen memegang pisau panjang setingkat raja di tangannya Lalu berbalik dari ketinggian dan berputar ke bawah Pertunangan kita belum dimulai Dan Anda telah mendukung visi tersebut Apakah Anda begitu berhati-hati? Fengza merasa geli Jadi dia mencibir Bagimu Aku harus sangat berhati-hati Lu Chen mendarat di tanah Dengan pedang di tangannya Dan berkata sambil tersenyum Apa maksudmu? Wajah Fengza menjadi dingin lagi Semua orang mengerti apa yang dimaksud Lu Chen Hanya untuk menjaganya Itu hanya untuk mencegahmu menyerang secara diam-diam Lu Chen tidak terlalu peduli Dia hanya menjelaskan maksudnya Yang sebenarnya tidak memberinya kesan apapun Benar Lu Chen memanggil tubuhnya terlebih dahulu Dan mengambil pisau panjangnya Untuk mencegah Fengza melakukan serangan mendadak Dan mengejutkannya Ini adalah wilayah Fengza Jika Fengza melakukan serangan mendadak Dia akan berada dalam bahaya besar Ketergantungannya adalah Zanshen dan Zantian Jika dia tidak memiliki dua hal ini Levelnya sendiri tidak akan cukup untuk Fengza Lelucon Aku adalah pemimpin sekte yang agung Dengan status dan statusku di sini Aku akan menyerangmu secara diam-diam Fengza mendengus Dan berkata Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi Dan curiga itu konyol Fengza Kamu telah kehilangan muka dari semua kekuatan Dan kamu masih memiliki identitas kentut Pada saat ini Zuo Sui juga mendarat Dan memandang Fengza dengan pandangan menghina Jika Anda memiliki status Anda tidak akan diturunkan peringkatnya Seperti janji dengan murid saya Tetapi janji dengan dekan untuk pertempuran Yang menentukan dan penuh semangat Zuo Sui Kamu tidak ada hubungannya di sini Sebaiknya kamu keluar dari sini Atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu Fengza menatap Zuo Sui Dan empat orang kuat dari sekte Yanluo berdiri Di belakangnya Menatap Zuo Sui Budidaya empat pembangkit tenaga listrik Sekte Yanluo tidaklah sederhana Mereka semua adalah orang suci tulang giyok Meskipun kekuatan tempur Zuo Sui kuat Jelas tidak mudah untuk bertarung satu lawan empat Fengza Bertarunglah denganku jika kamu memiliki kemampuan Jangan main-main dengan menindas beberapa orang dengan lebih banyak Zuo Sui mengerutkan kening dan berkata begitu Ini adalah wilayah pemimpin sekte Jadi bagaimana jika kamu menggertak yang sedikit lebih banyak Fengza mencibir dan berkata Pemimpin sekte tidak mengundangmu Jadi siapa yang menyuruhmu datang ke sini Petik 2 Oke Begitulah caramu Fengza Memperlakukan tamu Kan Tidak mau kalah Zuo Sui segera berkata kepada Lu Chen Sekte Yanluo tidak menyambut kita Ayo pergi Zuo Sui awalnya berharap Lu Chen akan datang Tetapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk mundur Dia tidak melakukannya Tidak mempunyai kesempatan untuk menarik Lu Chen pergi Pada analisa terakhir Zuo Sui masih tidak percaya pada kekuatan tempur Lu Chen Dan tidak percaya bahwa Lu Chen adalah lawan Fengza Dia takut ketika Lu Chen dan Fengza bertarung Dia tidak akan bisa menyelamatkan Lu Chen sendirian Tidak Tuan Feng menyambutku Dia hanya tidak menyambutmu Ketika Lu Chen mengatakan ini Zuo Sui hampir muntah darah karena marah Zuo Sui Dengar Murid-muridmu lebih bijaksana daripada kamu Jika kamu ingin pergi, cepat pergi Aku tidak akan menghentikanmu Fengza tertawa Din, kamu dan Raja Ling bisa menonton pertunjukan bersama Jika pertunjukannya bagus Mohon lebih banyak tepuk tangan dan sesuaikan suasananya Lu Chen tersenyum dan mengatakan ini pada Zuo Sui Nak, Dekan punya niat baik Tapi sebenarnya kamu bertingkah seperti keledai Kamu benar-benar ingin mati Zuo Sui Bai melihat ke arah Lu Chen Dan berjalan ke samping bersama Lingwa Tidak ingin mengurus semuanya Feng Jiao Su Semuanya sangat sibuk Ayo akhiri janji kita lebih awal Lu Chen mengambil pisau panjang itu Dan berkata begitu Bisa, Fengza mengangguk Lalu berkata Tapi, kamu harus tahu satu hal Janji kita bukanlah duel biasa Tapi pertarungan hidup dan mati Tidak peduli pemenang atau pecundang Hanya satu orang yang bisa berdiri Ini kalian semua pejabat tingkat tinggi pasukan bersaksi Hidup dan mati dalam damai Tidak masalah Lu Chen juga mengangguk Feng Jiao Su Kamu satu tingkat lebih tinggi dari Lu Chen Tiga alam besar lebih tinggi Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan Untuk bertahan hidup Jika kamu mengambil tindakan Seorang pejabat tinggi dari sebuah faksi Tidak dapat melihatnya lagi Dan berkata Orang tua itu menyarankan Agar kamu memberinya pelajaran Dan kamu tidak perlu mengambil nyawanya Feng Hierar tetaplah Seorang bijak agung dengan tulang giok Jika kamu mengalahkan seorang yang mulia emas Kamu akan menang Tidak peduli bagaimana kamu mengalahkannya Ini adalah masalah yang tegas Orang kuat lainnya berkata Mengapa Tuan Feng bergerak sendiri Perintahkan saja orang-orang dibawa untuk keluar dan bertarung Ini pasti Kemenangan Tidak Anak ini bertarung melawan pemimpin sekte Kekuatan tempurnya tidak sepele Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh orang suci tulang giok biasa Itu pasti pemimpin sekte tersebut Feng Zha tidak mau mendengarkan usulan kedua orang itu Dan berkata Kamu tidak perlu bicara terlalu banyak Pertempuran ini adalah kesepakatan antara pemimpin dan Lu Chen Dan keluhan antara pemimpin dan Lu Chen Hanya bisa berupa terselesaikan setelah pertempuran ini Sekarang Feng Zha berkata demikian Para petinggi pasukan itu tidak dapat membujuk mereka lagi Tonton saja pertunjukannya Lu Chen Sungguh mengejutkan betapa cepatnya wilayahmu meningkat Feng Zha menatap Lu Chen Dan ada sedikit keterkejutan di matanya Kamu benar-benar telah mengembangkan tubuh emas hanya dalam beberapa bulan Dan memasuki jajaran yang mulia tubuh emas Tanah daging sangat berguna Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya Jika aku mengolah tubuh emas Aku akan bertarung denganmu Dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku Lu Chen mengambil pisau panjang itu dan menunjuk ke arah Feng Zha Mari kita berhenti bicara omong kosong dan bertarung dengan cepat Kamu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi Aku akan menemuimu Feng Zha tertawa dan menopang penglihatannya Mengambil pedang panjang dan berkata dengan arogan Pemimpinku ingin kamu bergerak Ayo kita lakukan Feng Zha pernah ditebas oleh Lu Chen sekali Tapi tebasan itu tidak menimbulkan ancaman besar baginya Dia juga telah mengetahui kekuatan Lu Chen Jadi dia masih memiliki keraguan tentang kekuatan tempur Lu Chen Saat itu, dia dengan sembarangan meremehkan musuh Dia tidak mendukung penglihatannya Dan dia tidak menggunakan senjata untuk menunjukkan keterampilan bertarungnya Tetapi hanya memukul Lu Chen dengan santai Pada akhirnya, Lu Chen berusaha sekuat tenaga dan memotongnya dengan satu pisau Yang membuatnya sedikit menderita Tapi dia tahu bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga Dan 10 Lu Chen tidak cukup untuk menambal giginya Jadi bagaimana jika Lu Chen memperbaiki tubuh emas Yang mulia tubuh emas jauh lebih kuat dari Yang mulia King Tian Tetapi jauh lebih buruk daripada Yang Suci Terutama dalam menghadapi Jade Bon Sein Yang kekuatannya beberapa tingkat di belakang Lu Chen akan mati dengan menyedihkan di depannya Feng Jiaozu benar-benar memiliki banyak orang dewasa Dan bahkan memintaku untuk pindah Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati Lu Chen terkekeh dan mengangkat pisau panjang dengan ujungnya menghadap ke langit Pada saat itu, keterampilan tempur zantian diaktifkan Dan sejumlah besar energi sejati disuntikkan ke dalam bilahnya Menyebabkan energi bilah tersebut melonjak Membubung langsung ke langit dan segera menghancurkan awan Energi pedang ini Energi pedang begitu kuat bahkan awan di langit pun hancur Aku tidak tahu seberapa kuat pedang itu Bagiku itu tidak terlalu berarti Mengapa kamu mengatakan itu? Ini pertunjukan yang lapang Ada postur, tapi tidak ada kenyataan Sekali kamu bergerak, kamu pasti akan dikalahkan oleh Master Feng Masuk akal, Lu Chen berani melawan Feng Jiaozu Keberaniannya terpuji, tapi wilayahnya masih jauh lebih buruk Dia harus mati tanpa tempat untuk menguburkannya Para pemimpin senior dari berbagai kekuatan yang menyaksikan pertempuran dari belakang Berdiskusi satu demi satu dan tidak sedikit orang yang meremehkan Lu Chen Jangan berpura-pura agresif, cepat potong Feng Jiao tidak bisa menahan tawa saat melihat postur Lu Chen yang mengangkat pedang Mengangkat pisau tapi tidak memotong, apalagi yang bisa Anda lakukan jika Anda tidak berpura-pura menjadi kuat Siapapun yang suka berpura-pura agresif dihadapannya telah dibunuh olehnya dan kini kuburannya tinggi Saat berikutnya, pisau Lu Chen jatuh dan senyuman Feng Jiao membeku di tempat Karena, pisau panjang Lu Chen sangat kuat dan sangat mengancam, benar-benar melebihi ekspektasinya Zantian, pedang ke-6, dengan sekali tebasan, angin mengepul, angin menderu, dan bumi bergetar Bilahnya ada di mana-mana, ada lapisan ruang yang runtuh, dan kekosongannya hancur Berat pisaunya menyebabkan tanah meledak, retak di mana-mana Bagaimana kekuatan pedang ini? Wajah Feng Jiao berubah drastis Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Lu Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya Dan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci tulang giyok Pada saat itu, dia tidak terlalu peduli lagi Dia buru-buru mengedarkan esensi sejatinya, dan mengangkat pedangnya untuk memblokir